Kita akan membahas mengenai Skate Geometry Selamat datang kembali di channel OneFuture Solutions Terima kasih sudah mampir di video ini Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Skate Geometry Oke kita mulai saja dengan Skate Geometry Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Skate Geometry pembuatan line atau garis Skate Geometry dari garis Sekarang kita coba lihat di Skate Command Manager disini Kalau kita lihat ada berbagai macam Skate Geometry mulai dari garis Rectangle atau kotak, slot, lingkaran dan macam-macam Sebelum kita menggambar ini semua Kita bisa masuk dulu ke Skate Position Skate Atau kita bisa mengaktifkan dulu Skate kita Dengan cara memilih Skate Medianya terlebih dahulu seperti pada video sebelumnya Disini ada 3 Skate Media utama Kita bisa memilih Front katakanlah Klik Kanan atau Klik Kiri sama saja Lalu kita masuk ke Skate-nya terlebih dahulu Kita klik Skate disini Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam posisi Skate Disini tandanya ada Origin warna merah, ada Exit Edit Skate Disini juga Status Bar-nya Editing Skate Berarti disini kita sudah siap untuk menggambar Skate Geometry Oke kita akan coba satu persatu Mulai dari Rectangle Disamping icon Rectangle ini ada panah kecil atau Pulturn menu Kita bisa klik Apabila feature-feature di Solid Group memiliki panah kecil disamping atau dibawahnya Berarti disana ada pilihan lain di dalamnya Kita akan mulai mencoba dari Corner Rectangle Kita coba klik Setelah kita klik Corner Rectangle Kursor kita sekarang ada icon-nya Corner Rectangle disampingnya Itu menandakan kalau kita klik di Graphic Area ini Dia akan membuat sebuah Corner Rectangle Seperti namanya Corner Rectangle Yaitu kotak yang dibuat dari kojok dari tepi Kita bisa klik disini Tengah lah Lalu geser Dan klik lagi Lalu kita bisa klik disini juga Kita geser Kita klik Untuk mengakhiri komen Corner Rectangle ini Kita bisa tekan Escape di keyboard Setelah kita tekan Escape Kursor kita kembali normal Dan Corner Rectangle-nya sudah mati Semacam ini Sekarang kita akan mencoba untuk membuat Center Rectangle yang ini Kita klik folder menu-nya dari Rectangle Lalu kita pilih Center Rectangle Berarti membuat Rectangle dari tengah Kita bisa klik Titik tengah yang mewakili Rectangle Kita klik geser Lalu kita Klik lagi Jadi ini membuat Rectangle dari titik pusatnya Titik tengahnya Untuk mengakhiri komen Center Rectangle Kita bisa tekan Escape Supaya kursor kita juga kembali normal Nah kita bisa lihat disini Setelah kita menggunakan Center Rectangle Icon yang ada di luar ini berubah menjadi Center Rectangle juga Itu berarti icon yang ditampilkan disini Itu sesuai dengan perintah atau komen terakhir yang kita gunakan Karena kita tadi terakhir menggunakan Center Rectangle Maka yang ditampilkan di icon Rectangle ini adalah icon-nya Center Rectangle Semacam itu Oke Kita bisa klik lagi folder menu-nya dari Rectangle ini Ada 3 Point Corner Rectangle Kita klik Jadi disini dia membuat kotak atau Rectangle dari 3 titik Kita bisa klik disini Sini Dan disini Semacam ini Lalu kita bisa tekan Escape Untuk mengakhiri komen Rectangle-nya Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan pilihan yang lain Kita klik folder menu-nya Kita pilih yang 3 Point Center Rectangle Nah prinsipnya sama Seperti yang 3 Point Rectangle tadi Cuma ini dari tengah Kita klik Satu Kita geser Keluar Kita klik Dan kita geser lagi Semacam ini Untuk mengakhirinya Sama Tekan Escape Sekarang kita bisa masuk lagi Gunakan pilihan yang terakhir tadi Paralelogram atau jajar genjang ya Kita klik Kita bisa klik disini Lalu kita geser disini Kita melah Seperti ini Kita klik Geser lagi Klik Nah dia akan membuat jajaran genjang Semacam itu Kita non aktifkan komen-nya Dengan tekan Escape Nah Sekarang kita bisa Blok semua Sketch Geometry ini Lalu kita bisa Delete atau hapus Sekarang kita akan menggunakan Sketch Geometry Slot Disini Di bawahnya kotak Kita bisa lihat Bulldown menu-nya Dari slot dulu Nah disini ada 4 Strike Slot Center Point 3 Point Dan Center Point R Slot Kita bisa coba Strike Slot Kita bisa klik disini Katakala Lalu geser Dan klik Lalu Geser lagi Kita klik lagi Jadi yang pertama Dia mendefinisikan panjang slot Dan yang kedua Dia mendefinisikan Lebar atau radio slot Untuk mengakhiri Comment slot Kita bisa tekan Escape Nah lalu kita coba lagi Yang Center Point Strike Slot Kita klik Disini prinsipnya sama dengan Center Rectangle tadi Jadi kita membuat slot Dari tengah Klik Geser Klik Geser Nah semacam ini Sama seperti Center Rectangle Cuma ini bentuknya slot Kita tekan Escape Untuk mengakhiri Comment-nya Nah sekarang kita coba Yang lain lagi 3 Point R Slot Sama Membuat slot Dengan menggunakan 3 titik 1 Klik 2 Lalu Klik disini 3 Geser lagi Klik Jadi dia mendefinisikan Panjang slotnya dulu Kemudian Bentukan slotnya Dan juga kemudian Barulah lebarnya Lebar slotnya Atau radio slotnya Semacam itu Kemudian kita bisa tekan Escape Untuk mengakhirinya Kita coba yang lain lagi Center Point R Slot Kita bisa klik disini Geser Klik Geser Jadi prinsipnya Hampir sama Untuk comment-comment Yang ada di solid block ini Jadi kita lihat Center Rectangle Center Slot Dan lain sebagainya Hampir sama Kita bisa Escape Untuk mengakhiri perintah ini Kita bisa Block Lalu delete Sekarang kita masuk ke Circle Atau lingkaran Kita bisa lihat dulu Folder menu dari Circle Di sini ada 2 Circle dan Perimeter Circle Kita bisa klik dulu Circle Yang untuk lingkaran Dia membuat Diameter dari tengah Klik Geser Klik Klik Geser Klik Semacam itu Kita bisa tekan Escape Untuk mengakhiri perintahnya Lalu kita bisa Masuk ke sini lagi Kita pilih yang Perimeter Circle Lalu kita bisa klik Geser Klik Geser Klik Jadi dia membuat lingkaran Ditentukan dari 3 titik tadi Perimeter Circle Kemudian kita bisa Escape Untuk mengakhiri comment Circle Kita lanjut lagi Ke bawahnya Circle Art Arcus Kita bisa Klik Pulturnya Art Di sini ada 3 pilihan juga Center point art Katakanlah Klik Kita bisa klik di sini Geser Klik Geser Klik Jadi dia membuat Garis Jadi kalau kita bisa lihat Di sini Iconnya Sebenarnya sudah melambangkan Atau sudah mencontohkan Untuk cara penggunaannya Seperti yang paralelogram Atau lain Dia ada titik 2 Berarti kita butuh 2 kali klik Kita butuh 3 kali klik Untuk paralelogram Dan sebagainya Jadi Iconnya ini Gambar iconnya ini Sudah menggambarkan Cara untuk menggunakan Comment yang ada di sini Semacam itu Kita bisa Escape Untuk mengakhiri Art ini Kita coba Art yang lain Tangent art Kalau kita menggunakan Tangent art Sebelumnya Harus sudah ada Sketch Geometry Sebagai referensi Tangentnya Berhubung kita Sudah membuat Arches ini Kita bisa gunakan Ini sebagai Referensi Geometry Kita Kita mulai klik Dari titik ini Klik Geser Klik Untuk mengakhirinya Kita bisa tekan Escape Jadi Tangent art Itu dia membuat Arches baru Yang memiliki hubungan Tangent dengan Geometry yang lama Sketch Geometry yang lama Jadi Arches ini sama ini Pertemunya smooth Tangent Semacam itu Kita bisa Pilih yang lain sekarang 3 point art Kita bisa Klik di sini Geser Klik Geser Klik Kita bisa tekan Escape Untuk mengakhiri Comment Desain Oke Sekarang kita bisa Block Dan delete Nah sekarang kita akan Membahas mengenai ini Polygon Kita klik Polygon itu Membuat Sketch Camara sisi Jadi di sini Di property manager Ada pengaturannya Untuk parameternya Jadi number Offset Atau jumlah sisi Disini kita bisa Definisikan 6 Inscriber cycle Dan circumscriber cycle Kita bisa gunakan Yang defaultnya dulu Kita klik di sini Lalu geser Klik Oke Jadi di sini 6 ya 6 sisi 1 2 3 4 5 6 Dan inscriber cycle Lingkaran di dalam Semacam ini Sekarang kita bisa Ganti parameternya Adalah 8 8 Lalu kita gunakan Circumscriber cycle Klik Nah Dia sudah berubah Otomatis menjadi 8 Sisi Dan juga lingkarannya Di luar Referensi lingkarannya Semacam itu Kita bisa Escape Untuk mengakhiri Perintah Polygon ini Nah di sini Pursor kita sudah Kembali normal Kemudian kita bisa Menggunakan Sketch geometry Yang lain Comment yang lain Ini ada spline Kita klik Pultor menunya dulu Ada spline Style spline Dan epic entry Conver Kita bisa gunakan Spline dulu Spline itu Garis lengkong Sembarang-garis Sembarang lengkong Spline Jadi kita klik Spline Kita bisa klik Di sini Klik Geser Klik Geser Klik Geser Klik Lalu kita Untuk mengakhirnya Tekan escape Nah di sini Kita sudah Mendapatkan Sketch geometry Spline Atau garis lengkong Nah untuk Mengatur Sketch geometry Spline ini Kita bisa Geser-geser Titiknya Klik tahan Geser Di sini dia muncul Panah ya Kita bisa juga Klik tahan Geser Atau memperpanjang Memperpendek Kemiringan Untuknya Untuknya Dan sebagainya Kita bisa atur Seperti ini Klik tahan Geser Titik ini kita Klik tahan Geser Terus panahnya Kita klik Seperti ini Tahan Geser Jadi itu Untuk pengaturan Spline Terus kita Masuk ke sini Lagi Ke Polder menu Spline Kita pilih Style Spline Kita bisa Klik Di sini Geser Klik Geser Klik Geser Klik Escape Nah Di sini Dia membuat Spline Atau Garis lengkung Menggunakan Garis Bantung Center Line Untuk Mengatur Spline Ini Kita bisa Tarik Titiknya Ini Semacam Ini Seperti itu Untuk Penggunaan Spline Nah Untuk penggunaan Yang Equation Default Ini Kita tidak akan Bahas saat ini Karena ini Sangat jarang Sekali Digunakan Kita bisa Klik Di luar Area Untuk Penyembunyikan Ini Kemudian Kita Block Lagi Lalu Delete Oke Sekarang Kita akan Membahas Mengenai Ellipse Kita bisa Klik Klik Polder menu Ellipse Nah Disini Ada Empat Ellipse Partial Ellipse Suara Pola Dan Fonic Kita Kita Klik Kita Klik Disini Geser Klik Geser Nah Mendefinisikan Panjang Dan Lutban Ellipse Ketika Kita Menggeser Klik Klik Terdih Kemudian Kita Bisa Tekan Escape Untuk Mengakhiri Perintah Ellipse Kemudian Kita Bisa Klik Pull Down Menu Ellipse Lati Kita Gunakan Partial Ellipse Klik Kita Klik Geser Klik Geser Klik Jadi Disini Dia Membuat Ellipse Tapi Cuma Sebagian Tidak Full Semacam Itu Lalu Kita Bisa Tekan Escape Untuk Mengakhiri Comment Ellipse Kita Bisa Klik Elipse Lagi Full Dan Lalu Parabola Kita Bisa Klik Disini Klik Geser Klik Klik Lagi Lalu Geser Semacam Ini Kita Klik Nah Sudah Kita Dapat Bentukan Semacam Ini Kemudian Kita Escape Lalu Kita Gunakan Yang Terakhir Dari Connect Kita Bisa Klik Disini Geser Klik Geser Klik Lalu Klik Lagi Oke Sekarang Tekan Escape Untuk Mengakhiri Perintah Connect Kita Bisa Mainkan Titik Ini Untuk Mengeser Posisinya Connect Atau Titik Ini Jadi Untuk Mengubah Menyesuaikan Tentuk Dari Connect Tersebut Oke Kemudian Kita Block Kita Hapus Itulah Sebagian Sketch Geometry Yang dapat Kita Bahas Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Apabila Teman Teman Rasa Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Atau Yang Lain Terima Kasih Sudah Di Share Dan Terima Kasih Sudah Disubscribe Untuk Channel What Future Solution Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 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 Terima kasih.